Hai tutorial gimana untuk remaping tomaping ulang disesuaikan lagi kita akan coba ya bikin video Assalamualaikum sedulur ketemu lagi di PDRT Trijaya Channel untuk yang ini ya ini kita ada CDI ya kita ini sekalian tutorial gimana untuk mapping atau remap CDI Rector nah betulan ini kita udah ada CDI ini barulah limited 1 buat FU ini jadi untuk teman semua sedulur semua ya kalau mau beli CDI Rector itu harus di mapping ulang harus di remap lagi disesuaikan menurut kebutuhan motornya mesinnya sebelum kita melanjutkan ya ke pembahasan untuk sedulur semua dukung terus channel kita ya jangan lupa tekan tombol subscribe-nya like share dan komen kita buka dulu jadinya nih untuk penampakannya ini Rector limited edition satunya Satria FU untuk kabel datanya terkonek ke laptop sebelum remap ya untuk teman-teman semua harus download dulu aplikasinya Rector nah untuk aplikasi Rector nanti cek aja di deskripsi yang mau mendownloadnya pasang kita pasang dulu ya ini ya untuk kabel datanya kita konekkan dulu dari CDI nya ya menunjukkan laptop ini menggunakan kabel data yang sudah ada di dalam kardus Rector beli CD pasti sudah ada langsung kita konekkan dulu setelah ready kita coba cek dulu ya untuk mapping standarnya yang ada di Rector kita tekan load config loading ini kita coba cek kita buka semua ini standarnya Rector ini ya kurvanya bagaimana untuk CDI Rector ini ya kita perhatikan untuk pick up angle tidak ada di 10 untuk pulsar angle nya di 55 jadi misalkan untuk teman-teman sebelum semua mau pakai CDI Rector milik punya Jupiter bisa asal untuk pick up angle dan pulsar angle nya disesuaikan 10 dan 55 kita buka dari map 0 ya ini bawaan dari CDI Rector nya seperti ini kurva kurva standarnya dari Rector untuk pengguna ini map 0 seperti itu bentuk kurva nya jadi untuk teman-teman semua yang mau beli set Direktur wajib untuk teman-teman semua yang mau beli set Direktur wajib ini remap atau map yang ulang disesuaikan lagi biar tenaganya maksimal sebagai contoh ya ini sebagai contoh kita coba bikin map baru ini ya sebagai contoh saja ini kosong ya nah sekedar contoh ya ini sekedar contoh kita coba bikin map yang ulang ini kita sesuaikan dulu di kurva tertingginya kurva tertinggi ini kita bikin di 4000 ya kita sesuaikan 4000 RPM sampai 10.000 nah kita coba ini misal kurva tertingginya kita bikin 39 derajat nah untuk 4000 kebawah ini kita tinggal menyesuaikan saja menurun sedikit demi sedikit karena untuk drag itu setat bukaan gas berada di sekitar 4000 RPM jadi untuk 4000 kebawah ini nggak terlalu penting ya kita bikin landai saja terus kebawah untuk langsung di 1500 RPM kita bikin di 15 derajat jadi untuk pengapian sendiri nih untuk kurva pengapian ini nah ini harus melalui riset ya sistemnya meraba-raba karena tidak ada alat ukurnya ya untuk titik ledak yang ideal itu berada di sekitar 0,02 setelah TMA itu titik ledaknya nah untuk bisa meledakan itu ya busi itu harus meletik di sebelum TMA karena ledakan yang dihasilkan itu prosesnya merambat sistemnya merambat dari kevakuman gas itu tadi makanya kita bikin itu busi meletikan api itu di sebelum TMA supaya setelah rambatan tadi hasilnya bisa meledak setelah TMA seperti itu mungkin bisa dipahami ya jadi sebelum kita memodifikasi suatu benda itu kita harus wajib wajib tahu gimana sistem atau cara kerjanya suatu benda tersebut kalau sudah tahu cara kerjanya suatu benda jadi kita bisa memodifikasinya nah untuk 4000-10000 ini bisa makan ya kurvanya tinggal bisa di copy langsung untuk video selanjutnya mungkin kita akan bikin ya bikin video bikin konten itu gimana nama-nama benda di mesin ya mesinnya nama-nama spare part dan sistem kerjanya gimana jadi untuk pemula agar tahu ya agar tahu dan agar bisa untuk memodifikasinya sendiri di rumah nah setelah di Rp10.000 ini untuk kurvanya kita turunkan sedikit ya ini untuk drag ya sekali lagi ini harus reset ya karena sistemnya meraba tidak ada alat ukurnya jadi kita harus reset raksin reset agar tahu kekurangannya mesin kita itu gimana motor kita itu gimana untuk review sendiri kita bisa memulai kurva tertingginya itu dari 37 ya kalau kita 37 kurva tertingginya di 37 derajat nanti setting ulang-setting ulang kita naikkan sedikit-sedikit-sedikit sampai menemukan settingan yang pas nah ini untuk limit ya garis biru ini untuk limiternya bisa digeser-geser disesuaikan sesuai selera ya bisa di Rp14.000 bisa di Rp15.000 menurut selera masing-masing nah seperti ini ya bentuk kurvanya seperti ini untuk kurva ini untuk dragbag ya untuk setiap mesin itu kebutuhannya berbeda ya jadi harus rajin-rajin reset agar maksimal nah untuk menyimpan data kita tekan blue map dulu nah tadi kan kurva yang kita bikin di map2 ya ya kita tekan map2 terus ok ini untuk menyimpan data menyimpan data map yang sudah kita bikin ini ya kurvanya ya untuk di map2 tadi udah kita ubah seperti ini untuk menyimpannya data seperti itu setelah kita simpen datanya tadi di map2 lalu kita ingin memakainya jadi kita tinggal pilih aja itu di level map2 ya pilih kalau sudah kita pilih di map2 kita tekan burnconfig nah setelah burnconfig complete nanti berarti map2 sudah kita pakai ya tinggal pengetesan saja lakukan sedikit demi sedikit ya untuk hasil yang maksimal melalui reset berarti kulit dapat 100 petur selamat menikmati OBS nah ini sedeknya ya yang sudah kita mamping ulang tadi jadi untuk dulu semua kira-kira seperti itu ya kalau mau mamping ulang atau remap CD nya kalau ada perbedaan lumrah karena mamping CD itu kebutuhan kurvanya itu berbeda ya karena tingkat kevakuman suatu mesin ini oktan bahan bakar itu berbeda bahan bakar yang mau digunakan sel pakai apa komprasinya berapa daya rambatnya itu berapa seperti apa jadi sistemnya kita merah berada jadi kalau ada perbedaan itu melumprah jadi untuk next time kita akan coba ya bikin video bongkar mesin terus kita bikin ini nama-nama part yang ada di dalam mesin ini ini benda apa terus sistem kerjanya seperti apa agar untuk pemula untuk pemula untuk sedulur semua ini tahu bagaimana cara untuk memodifikasinya nah jadi sebelum kita memodifikasi mesin kita harus tahu sistem kerjanya seperti apa nah seperti itu sampai sini dulu ya di luar tetap semangat salam herut sedulur Ransa dan italan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sawri as DJ saja Terima kasih telah menonton!